Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Seni Toto adalah bagian dari tren yang tak pernah lekang oleh waktu. Sebagai sosok yang menjadi trendsetter, tak berlebihan jika seni toto lekat dengan kehidupan selebritas. Tak hanya pria, bahkan belakangan seni toto malah tren di kalangan wanita. Tak sedikit artis yang memiliki toto bahkan lebih dari satu. Meski tak berkaitan dengan image negatif secara gamlang, belakangan banyak seleb yang menghapus toto yang terukir di tubuh mereka. Alasannya ada banyak, entah karena faktor telah hijrah, ingin move on dari mantan, atau karena toto tersebut tak memiliki konsep dan asal bikin. Lalu, siapa saja artis tanah air yang akhirnya menghapus toto mereka? Tonton saja ya edisi hari ini 8 artis tanah air yang putuskan hapus toto. Namun sebelum lanjut, jangan absen untuk menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya, agar kalian selalu tahu konten terbaru setiap hari. Boy William Boy William adalah presenter dan youtuber yang juga menjajal dunia seni peran. Salah dua filmnya yang paling dikenal adalah di balik 98 dan Inverfect. Rupanya, pria 29 tahun ini termasuk salah satu artis yang mengungkapkan penyesalan karena memiliki tato, terutama karena tato-nya tidak memiliki konsep dan makna. Dia mengungkapkan dulu suka tato di tempat sembarangan. Dia pun berpesan tak masalah memiliki tato asal seseorang tahu tato apa yang mereka mau dan memiliki makna. Olah Ramlan Sebelum menikah dengan Muhammad Al-Farhutapea pada 2012, Olah Ramlan membuktikan keseriusannya dengan menghapus 25 tato yang terpatri di sekujur tubuhnya. Terutama tato yang bertuliskan nama mantan suaminya, Alex Tian. Dia menghapus tato itu atas permintaan Al-Farhutapea. Wanita 41 tahun itu rela melakukan apa saja demi suami tercinta. Widi Fieratel Pengalaman yang terjadi pada Widi Sudironik Lani atau Widi Fieratel bisa memberi warganet pelajaran bahwa menempatkan tato di tubuh harus dipikir dengan matang. Mau tak mau pelantun lagu dengarkan curhatku tersebut akhirnya menghapus kedua tato terkait mantan yang berada di lengan kanan dan kiri. Aku hapus di pergalangan tangan, karena mau move on dari mantan aja. Ini sudah bertahun-tahun, jadi biar lebih move on aja ungkapnya. Apakah ada yang mengalami peristiwa yang sama, girls? Dewi Persik Pedangdut Dewi Persik juga mempunyai sebuah tato yang disembunyikan di paha bagian kanan. Tato yang disebutnya dengan nama Broken Angel, ia mengatakan ia dulu membuat tato itu karena iseng. Waktu aku buat dulu karena memang suka, tapi kali ini entah kenapa aku sudah gak suka aja dan ingin hapus ujarnya. Menurutnya, laki-laki juga akan lebih suka dengan wanita yang mempunyai kulit mulus tanpa tato. Tato Broken Angel tersebut ia hapus pada Juli 2012 silam di Bangkok. DP melakukannya di sebuah klinik spesialis penghapus tato dengan metode laser. DP diharuskan untuk kembali ke klinik sebanyak lima kali agar kulitnya bisa mulus seperti sedia kalah. Natalie Holscher Berawal dari konten kolaborasi YouTube sebelum menikah, komedian Sule menantang Natalie Holscher untuk menghapus sejumlah tato-nya yang berada di jari, lengan, dan bahu mentan biji tersebut. Tantangan itu diladeni Natalie dengan mendatangi sebuah klinik kecantikan dan tanpa ragu menghapus seluruh tato-nya. Ia bahkan rela menahan rasa sakit saat menghilangkan tato tersebut. Menurut istri Sule tersebut, penghapus tato dengan teknik laser tersebut tidak begitu sakit saat dihapus. Perihnya baru terasa beberapa saat setelah dihapus. En Olerian Mantan penyanyi cilik En Olerian saat dewasa dikenal sebagai salah satu selebritas yang hobi membuat tato. Ia bahkan sempat memiliki lima buah tato di tubuhnya. Awal ia membuat tato saat itu karena sedang galau sesaat setelah bercerai dengan suami pertamanya, Muhammad Naya Kauntara. Belakangan, meski tak diminta oleh keluarga dan anak, ia tetap menghapus tato-nya karena tanggung jawab moral. Ia belum siap menjawab jika anaknya bertanya mengapa dirinya bertato. Cinta Penelope Selain dikenal dengan image seksi, pedang lut cinta Penelope rupanya juga melukis tato di beberapa bagian tubuhnya. Cinta bahkan memiliki hingga puluhan tato. Untungnya, tato tersebut kini sudah dihapus. Hal tersebut ia lakukan setelah melakukan hijrah dan mengenakan hijab. Perubahan yang dialaminya bermula karena sering mendengarkan cerama Ustadz Abdul Somad. Cinta Penelope kini juga menikah dengan seorang aktor bule asal Turki bernama Taha Gokan Arikan. Selegram sekaligus presenter Angela Lee juga menghapus tato yang memateri nama mantan suaminya, David Hardian. Demi menghapus tato bertuliskan Angela Lee Love David, Angela rela menahan rasa sakit saat tato tersebut dihapus dengan menggunakan teknik laser. Berdasarkan pengalamannya dari semua prosedur teknik laser untuk kecantikan kulit, dari laser hidung, double chin, sampai tato, yang paling sakit menurut aktris 34 tahun itu adalah saat laser tato. Memiliki tato adalah keputusan pribadi. Apakah tato-nya memiliki unsur keindahan atau tidak itu soal selerah lagi ya guys. Meskipun menurut agama tertentu tato dilarang, namun jika kadung bertato, tak ada kewajiban untuk menghapusnya karena prosesnya yang sakit. Menyakiti diri sendiri dilarang menurut ajaran agama terkait. Nah, kamu sendiri apakah pernah menghapus tato? Atau malah berencana bikin tato? Terima kasih banyak ya sudah menyimak konten hari ini. Klik like, share, dan tulis pendapatmu mengenai video hari ini di kolom bawah sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!